Intro Berita selanjutnya Pemirsa, bermodus keliling perkampungan untuk cari sasaran burung-burung kicau seorang pria parubaya diamankan warga karena kepergok nyolong burung cucak ijo sekandang-kandangnya. Ya, ojib saat digeledah maling burung itu ternyata punya duit banyak di dompetnya dan berangkat nyolong burung dengan sepeda motor mahal. Sesuatu yang menghebohkan terjadi di sebuah gang di kampung Tamba Pring, Surabaya, Jawa Timur selasa siang. Rupanya ada maling yang diamankan di salah satu rumah warga. Ia diamankan bersama burung cucak ijo yang dicurinya. Mencuri burung berinisial J terpaksa diamankan di salah satu rumah menunggu polisi menjemputnya agar tidak jadi sasaran amuk warga. Sewaktu warga bertanya padanya, J dia berusia 45 tahun itu mengaku baru pertama kali mencuri burung. Tapi saat polisi yang nanya, ia mengaku bukan kali pertama nyolong burung kicau. Biasanya, J berkeliling di perkampungan yang sepi mencari sasaran burung kicau yang harganya mahal. Setelah menentukan burung yang jadi targetnya, ia menunggu situasi aman lalu mencuri burung berikut kandangnya. Menurut Kapolsek Asmerowo, Kompol Heri Kurniawan, maling burung ini sedikit aneh. Karena saat di gledah, dompetnya banyak uangnya. Meskipun punya modal sepeda motor mahal dan dompet tebal saat berangkat mencuri burung, J mengaku burung yang dicurinya akan dijual pada seseorang dengan harga 3,5 hingga 5 juta rupiah per ekornya. Meskipun J dibekuk oleh beberapa orang warga, tapi ia terhindar dari amuk masa berkat anggota patroli Polsek Asmerowo yang cepat datang begitu menerima laporan warga. Demikian laporan Zainal Azari dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!